Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan sekaligus merenungkannya dalam kehidupan kita Nas pada hari ini keluaran pasal 16 ayat 21 sampai dengan 36 Dengan judul perikop mana sabat berbunyi demikian Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya Tetapi ketika matahari panas cairlah itu Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya Dua gomer untuk tiap-tiap orang Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa Lalu berkatalah Musa kepada mereka Inilah yang dimaksudkan Tuhan Besok adalah hari perhentian penuh Sahabat yang kudus bagi Tuhan Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah Dan segala kelebihannya Biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya Seperti yang diperintahkan Musa Lalu tidaklah berbau busuk Dan tidak ada ulat di dalamnya Selanjutnya kata Musa Makanlah itu pada hari ini Sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang Enam hari lamanya kamu memungutnya Tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat Maka roti itu tidak ada pada hari itu Tetapi ketika pada hari ketujuh Ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya Tidaklah mereka mendapatnya Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa Berapa lama lagi kamu menolak Mengikuti segala perintahku dan hukumku Perhatikanlah Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh Umat Israel menyebutkan namanya Mana Warnanya putih seperti ketumbar Dan rasanya seperti rasa kue madu Musa berkata Beginilah perintah Tuhan Ambillah gomer penuh untuk disimpan turun-temurun Supaya keturunan mereka melihat roti yang ku beri Kamu makan di padang gurun Ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir Sebab itu Musa berkata kepada Harun Ambillah Sebuah buli-buli Taruhlah mana di dalamnya Segomer penuh Dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan Untuk disimpan turun-temurun Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan Tabut Hukum Allah untuk disimpan Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah kanaan Adapun segomer ialah sepersepuluh Epa Berbagialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan senang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari Amin Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini Saya ambil tema Dalam perenungan kita Pemeliharaan Allah Ajaib Ada sebuah ungkapan yang mengatakan Bahwa waktu adalah uang Ungkapan ini berarti bahwa Waktu sangat berharga Untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang Sehingga ada banyak orang yang tidak mau Menyiak-niakkan waktunya Hal-hal yang menurutnya tidak menghasilkan apa-apa Bagi orang yang berpikiran demikian Ia hanya fokus pada pekerjaan Atau sesuatu yang menguntungkan Bagi hidupnya atau bagi dirinya sendiri Sedangkan untuk hal-hal yang lain Seperti ibadah Dianggap Buang-buang waktu Atau tidak punya Waktu untuk beribadah Saudaraku yang diberkati Tuhan Salah satu ajaran Kristiani Yang termuat juga dalam Sepuluh perintah Allah Adalah supaya kita mengingat Dan menguduskan Hari Sabat Sabat berarti berhenti Bekerja atau beristirahat Hari Sabat adalah hari ketujuh Dalam setiap minggunya Yang seharusnya Dipergunakan untuk beribadah Kepada Allah Sebagai wujud ungkapan syukur Dan hormat kepada Allah Yang telah menyertai Dan memberkati kehidupan kita Bapak ibu yang diberkati Tuhan Bangsa Israel sudah mengetahui Ajaran tentang Sabat Karena sudah diceritakan Dalam cerita penciptaan Dibaca dalam kejadian Pasal 2 ayat 3 Bahkan kepada mereka Kembali diingatkan pada saat Allah menurunkan mana Kepada mereka Bahwa pada hari ke-6 Mereka diperintahkan untuk Memungut mana Dua kali lipat banyaknya Karena Di hari ke-7 Yang adalah hari Sabat Allah tidak akan memberikannya Hal ini mengajarkan Mereka untuk mengingat Dan menguduskan hari Sabat Serta mempersiapkan segala sesuatunya Untuk memasuki hari Sabat itu Ternyata Tetap saja ada diantara mereka Yang ingin memungut Mana di hari Sabat Namun mereka Tidak mendapatkannya Hal ini menunjukkan bahwa Ada diantara mereka Yang tidak mau Taat pada perintah Tuhan Dan hidup Dengan keinginannya sendiri Sehingga Allah berkata kepada Musa Berapa lama lagi Kamu menolak mengikuti Segala perintahku Ayat 28 Meskipun bukan Musa Yang melanggar perintah Allah Tapi ia adalah Pemimpin dari umat Yang membangkang itu Sehingga Menjadi tugas Musa Untuk mengingatkan kembali Kada mereka Supaya mereka Mentaati Perintah Allah Saudaraku yang diberkati Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Tentang mana itu Allah ingin Supaya tidak hanya Mereka yang ada Pada saat itu saja Yang melihatnya Tetapi juga Dapat dilihat oleh Anak cucu mereka Sehingga Mana itu harus disimpan Di dalam buli-buli Dan ditempatkan Di hadapan Pantabut Allah Ajaibnya Mana tidak Menjadi busuk Dan rusak Sekian waktu Lamanya Itu menjadi Tanda bahwa Allah telah Menyatakan Anugerah Dan mujizatnya Bagi umatnya Pemberian mana Itu tidak berhenti Sampai Mereka tiba Di perbatasan Karenaan Dari urean Pirman Tuhan Ini Marilah Kita bersama-sama Merenungkan Pertama Allah telah memberikan Kepada kita Enam hari Untuk bekerja Dan mengusahakan Segala sesuatu Bagi hidup kita Namun ia meminta Kita untuk Menguduskan Hari Sabatnya Karena itu Janganlah kita Terlena Dan diperbudak Oleh pekerjaan Kita Sehingga kita Mengabaikan Dan melupakan Allah Sebab Allah Yang telah Menyediakan Dan memberikan Setiap apa Yang kita perlukan Dan yang baik Bagi kehidupan Kita Yang kedua Tanggung jawab Seseorang pemimpin Tidak hanya Dalam hal Finansial Atau Kebutuhan Jasmania Saja Tetapi Juga Bertanggung jawab Atas kehidupan Mental dan Spiritual Orang-orang Yang dipimpinnya Jika kita Dipercayakan Menjadi Seorang Pemimpin Allah Mengendaki Supaya Kita Menjadi Pemimpin Yang dapat Membawa Umat Kepada Ketaatan Dan Kesetiaan Untuk Melakukan Apa yang Benar Di hadapannya Tentunya Dengan Memberi Contoh Dan Teladan Sikap Yang Baik Yang ketiga Pemeliharaan Menjalani Menjalani Perjalanan Kehidupan Kita Di Dunia Ini Karena Itu Marilah Kita Senantiasa Mengandalkan Tuhan Di sepanjang Kehidupan Kita Amin Kita Berdoa Allah Allah Kami Sembah Dan Kami Kenal Dalam Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Bersyukur Telah Mendengar Bagian Depirman Mu Jadilah Jadikanlah Kami Hidup Taat Setia Hanya Padamu Dan Ketika Kami Dipercayakan Menjadi Pemimpin Mampukan Kami Mimpin Dengan Hikmat Yang Datang Daripadamu Terpujilah Engkau Tuhan Diberkatilah Kehidupan Kami Amin